Jelang Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi segar dan daging beku di pasta tradisional Ang Sedua masih normal. Untuk harga daging sapi segar masih stabil di angka Rp120.000 hingga Rp130.000. Dan harga daging beku masih dalam harga Rp80.000 per kilogram. Namun, kenaikan harga terjadi pada ayam potong yang naik Rp2.000 dari Rp28.000 mencapai Rp30.000 per kilogram. Menurut Edi, salah satu pedagang, jika terjadi kenaikan harga hanya berkisal Rp5.000 hingga Rp10.000. Hal ini dikarenakan pasokan daging beku dan daging sapi masih normal. Selain itu, daging beku sudah mulai menjadi alternatif harga untuk memasak dalam menyambut Lebaran nanti. Dari dasar itu ya, dasar hidup ini. Kalau gerkirom ini kan udah hamil mo? Ini daging deh, daging gak yang mau. Kalau daging ini, ada yang naik. Terjadi yang terjadi belakang. Yang harga yang tinggi-tinggi ya, ya, sampai Rp40.000 deh. Gak siapa ya, man? Isiankan, berada. Biasa, kalau daging itu masalah biasa untuk Lebaran itu biasa. Soal beli juga naik. Sekarangnya Rp30.000. Kalau sekarang Rp30.000 yang mau disini bersih. Kalau kemarin? Kalau kemarin Agamungan Rp28.000. Dua hari yang kebawal. Ya, semakin meskipun. Sekarang sama Lebaran, semakinnya ada Rp30.000. Berapa hal-hal biasa kita ke harga Rp35.000 ya? Berapa hal-hal insya Allah, dua hari-hari halnya itu Rp35.000. Ayam potong. Anton, Jack TV melaporkan.